Dalilnya ada di surat Ashura ayat 27 Di surat Ashura ayat 27 Allah berfirman Apa artinya Seandainya Sekiranya Allah melampangkan Rizki kepada sebagian hambanya Niscaya hambanya itu akan melampaui batas Dan jatuh ke dalam kemaksiatan Dan bisa mengakibatkan dia masuk ke dalam neraka Kata Allah ini langsung di surat Ashura Ada sebagian manusia itu gak cocok Sogeh Ini bahasa kita Ini memang benar Kalau kita pakai bahasa kita Ada sebagian menungso Sehingga cocok dia sogeh Gak cocok memang Ini kata Allah SWT Seandainya dia sogeh Dia pasti akan terjumus ke dalam kemaksiatan Pasti dia akan melampaui batas Maka Allah SWT Mengatur rizki itu Dengan keadilan Allah SWT Jadi kalau memang Ini jawabannya Allah ya Antum tujuan antum sudah akhirat Wes digas ya Amal solehe Tapi ternyata si cupet Berarti gak cocok Sogeh Jadi kita ini Husnudun Mungkin kalau kita kaya raya Kita mungkin malah jatuh ke dalam kemaksiatan Mungkin kalau kita kaya raya Gak datang ke musola nuansa ubalan Tapi malah dugem Nang vila trawas Gitu maksudnya Jadi ya Siapkan diri kita ya Siapkan diri kita Insya Allah Pasti Allah tidak akan pernah berdusta Yang penting dua tadi ya Selalu berhusnudun Karena Allah juga berperiman dalam ayat yang Wa asa antakrohu syai'an Wahuwa khairulakum Bisa jadi kamu benci padahal itu baik Dan bisa jadi kamu suka padahal itu buruk Wallahu ya'lamu wa'antumla ta'lamun Allah tahu dan engkau tidak Tidak tahu yang paling baik untukmu Maksudnya Allah seperti itu Terima kasih telah menonton